Sajian balap gitu ya, kalau kita belajar dari negara-negara lain kan selalu ada kemasan-kemasan lain gitu, di luar balapan gitu ya, entah itu dibuat kayak pasar atau festival gitu ya. Nah di Mandalika seperti apa nih, kemasan acaranya selama 3 hari balapan di MotoGP Mandalika? Ya, balapan di MotoGP Mandalika ini tidak hanya menyajikan balapan saja, tapi menyajikan juga musik nih, Daus. Daus, suara saya terdengar? Oke, selain balapan ada apa lagi nih, acara-acara lain yang disiapkan oleh panesia? Di MotoGP Mandalika ini sangat spesial sekali karena setelah menggelar balapan atau para penonton menyaksikan balapan, di tanggal 19 dan tanggal 20 disajikan juga performa-performa dari band Papan Atas Tanah Air nih, Daus. Dari jadwal yang saya terima, besok ada Malik and The Essentials, ada juga Pamungkas, lalu juga di akhir ada Slang untuk menghibur para penonton MotoGP, artinya yang sudah mendapatkan tiket atau yang sudah membeli tiket MotoGP di kelas apapun, itu berhak untuk boleh menyaksikan. Jadi tidak ada penghutan biaya lagi, jadi langsung bisa menyaksikan di area fanzone. Jadi seperti area luas seperti itu, Daus, disitu terdapat beberapa boot, boot-boot yang bekerja sama dengan MotoGP Mandalika, dan ada salah satu panggung besar ya, nah disitu nanti akan ada perhelatan musik di panggung tersebut, gitu Daus. Jadi nggak akan bosan lah ya penonton yang datang ke sana, walaupun apapun ikutnya ya, kayak model sekarang aja di hari pertama gitu, tetap terasa gitu ya atmosfernya, keramaiannya gitu ya. Kebun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.